Kenapa Pak Mahfud duluan mengumumkan? Ya, kita kan tidak bisa melarang orang untuk berbicara, silahkan. Tetapi kita sebagai pihak yang berkepentingan, tentunya yang lebih tahu kapan momen yang tepat untuk kita umumkan. Sehingga tidak ada kekeliruan kita dalam menjalankan tugas yang dihembankan kepada kita dalam penanganan korupsi ini. Karena kalau orang lain berbicara tidak ada konsekuensinya, kalau kami berbicara tentunya ada konsekuensi hukumnya. Sehingga kami harus juga hati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita harus sampaikan kepada media atau kepada masa. Ditahan gitu sampai kemarin yang mengumumkan malam Pak Mahfud dulu gitu sebelum KPK malam ini menyampaikan rilis kita. Kemudian juga soal... Ya, terus yang proses yang berjalan tadi sebenarnya Mas Ali sudah menjelaskan dari sore ya soal proses yang berjalan di Koda dan Dewas gitu. Nah, ini nanti akan beriringan atau bagaimana gitu dengan prosesnya SSA? Makasih ya Pak. SSA dan Mark Up. Apa yang dipertanyakan ini semua sedang didalami lagi. Karena penyelidikan maupun penyelidikan yang saat ini dilakukan tentunya untuk mencari bukti. Yang dengan bukti itu memperkuat dan menentukan nanti siapa yang tersangka. Dan kita sudah menetapkan siapa tersangka. Dan nanti kita akan masih dalami lagi hal-hal yang diperlukan untuk lagi memperkuat adanya bukti-bukti. Supaya setiap unsur dalam dakwaan yang didakwakan sebagaimana yang telah kami bacakan tadi itu dapat dipertanggungjawabkan pada proses persidangan nantinya. Kira-kira seperti begitu jawabannya. Sedangkan Mbak Tasya, sprint lead kapan? Brindik kapan? Sebagai saksi dan sebagai tersangka apakah ada aliran dana ke Nasdem? Apakah ada penelitian apa ya? Kalau sprint lead dan sprint lead itu nanti Pak Asif lihat kembali kapan? Saya tidak ingat juga tapi nanti dijelaskan Pak Asif. Apakah ada, apakah kok dipanggil semua sudah tersangka? Nah, tapi kemudian satu kemudian dipanggil sebagai saksi, satu dipanggil sebagai saksi lagi. Padahal sudah semua terjadi tersangka. Itu adalah bagian dari teknik penyidikan. Ketika semua tersangka, tetapi ketika saya memerlukan beliau ini untuk didengarkan sebagai saksi, maka tidak mungkin saya panggil beliau sebagai tersangka. Tapi sebagai saksi untuk didengarkan menguatkan tersangka yang ini. Nah, jadi dalam konteks mana beliau itu dipanggil sebagai saksi, dalam konteks mana beliau yang satu lagi dipanggil sebagai tersangka. Jadi, kalau si A dipanggil sebagai saksi, itu akan menguatkan keberadaan perkara ini untuk si B sebagai tersangka. Dan sebaliknya. Saya kira sudah dapat dimengerti ini ya. Terima kasih telah menonton!